Pendekar Lembah Naga, Jilid 14. Setelah Kim Hang Lee Unyeo melompat turun dan melihat sekeliling, benar saja dia mengenal bahwa mereka itu adalah pasukan Jeng Hwe Apang. Tentu saja dia merasa marah sekali sehingga cepat dia menghampiri enam orang yang dia duga tentulah merupakan pimpinan Jeng Hwe Apang. Pada waktu dia pernah mengacau di Jeng Hwe Apang, membunuh-bunuhi orang-orang setio termasuk istri ketua Jeng Hwe Apang, dia tak sempat bertemu dengan para pimpinan Jeng Hwe Apang yang kabarnya sedang pergi menangkapi ular-ular merah. Akan tetapi dia mendengar bahwa pimpinan Jeng Hwe Apang terdiri dari ketuanya yang dibantu oleh lima orang tokoh Jeng Hwe Apang yang berkepandaian tinggi. Maka kini, ketika melihat ada enam orang berdiri tegak dengan sikap angkuh, mudah saja bagi Kim Hang Lee Unyeo untuk menduga bahwa tentu mereka itulah para pimpinan Jeng Hwe Apang. Jeng Hwe Apang mengundang kami untuk datang ke sarangnya, akan tetapi sekarang di dalam hutan menghadang seperti kelakuan para perambok berwatak rendah Kim Hang Lee Unyeo berseru dengan suaranya yang nyaring. Jeng Hwe Apang mengundang orang untuk mengadu kepandaian atau hendak melakukan pengeroyokan seperti pengecut-pengecut hina. Enam orang itu mengerutkan alis mereka dan memandang marah. Tak mereka sangka wanita secantik itu ternyata mempunyai lidah yang sangat tajam. Pria berusia lima puluh tahun yang wajahnya merah dan bertubuh tegap gagah, yaitu Jeng Hwe Apang cu sendiri melangkah maju kemudian menudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah muka Kim Hang Lee Unyeo. Kim Hang Lee Unyeo, baru sekarang kita ada kesempatan untuk saling bertemu. Engkau dan tujuh belas orang pengawalmu itu tak ada artinya. Engkau telah dikurung oleh anak buah kami yang berjumlah tujuh puluh lima orang. Kekuasaan ada padaku dan kelemahan ada padamu, maka tidak perlu lagi kau bersikap sombong. Kamilah yang menentukan apakah akan membasmi kalian satu demi satu ataukah sekaligus. Dan, tunggu dulu Kim Hang Lee Unyeo menghentikan ucapan lawannya itu dengan mengangkat tangan ke atas. Tangan yang diangkat ke atas ini merupakan isyarat bagi para anggota pasukan pengawalnya dan mereka itu cepat menurunkan busur dan anak panah dan siap dengan senjata itu di tangan mereka. Agaknya engkau adalah Jeng Hwe Apang Cugak Songkam. Eh haha, orang si Gak, apakah engkau tidak melihat keadaan pasukan pengawal itu? Gak Songkam dan lima orang pembantunya memandang dan melihat tujuh belas orang pengawal itu memegang busur dan anak panah. Mereka tertawa, diikuti pula oleh puluhan orang anak buah mereka yang menyeringai. Akan tetapi tidak ada suara ketawa keluar dari mulut mereka sehingga Sin Leong bergidik. Sungguh menyeramkan melihat puluhan orang itu menyeringai sehingga nampak gigi mereka akan tetapi sama sekali tidak ada suara yang keluar. Hahaha, Kim Hang Li Unio, sungguh lucu sekali melihat gertakanmu ini. Apa sih artinya tujuh belas orang pengawalmu yang memegang busur dan anak panah itu? Apakah kau kira kami ini hanyalah kijang-kijang dan kelinci-kelinci yang lemah sehingga mudah saja ditakut-takuti dan ditodong dengan anak panah seperti itu? Hahaha, jeng hawe apang cuh, kalian bukan hanya kijang-kijang dan kelinci-kelinci lemah, akan tetapi malah adalah sekumpulan babi hutan yang tolol. Lihatlah baik-baik. Kim Hang Li Unio segera memberi isyarat dengan jari tangannya ke atas, ibu jari tangan kanannya diacungkan ke atas dan tujuh belas orang pengawal itu lalu menarik busur, dan para anggota jeng hawe apang sudah siap untuk menangkis atau mengelak. Akan tetapi tiba-tiba saja anak panah itu dihadapkan ke atas dan begitu tali busur dilepas meluncurlah tujuh belas batang anak panah. Sesudah tiba di atas, anak-anak panah itu mengeluarkan ledakan kemudian nampaklah sinar merah bernyala di angkasa. Kiranya anak-anak panah itu adalah anak panah berapi yang dipergunakan untuk mengirim berita. Orang-orang jeng hawe apang merasa terkejut, heran dan tidak mengerti. Akan tetapi tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh suara bergemuruh dari empat penjuru. Kemudian, terdengarlah derap kaki kuda yang banyak sekali disertai sorak-sorai dari banyak sekali orang. Dan tampaklah oleh mereka karena hutan itu berada pada lereng bukit yang agak tinggi, betapa dari empat penjuru berdatangan pasukan-pasukan yang masing-masing tak kurang dari 300 orang jumlahnya. Gak Song Kam dan para pembantunya saling pandang dan muka Gak Song Kam yang biasanya berwarna merah itu kini berubah menjadi pucat. Melihat ini, Kim Hang Li Unyo tertawa dan kini terdengar suara berbisik ketika pasukan-pasukan itu mulai mendekat dan mengurung hutan itu, siap untuk menyerbu jika ada tanda dari Kim Hang Li Unyo. Tempat itu termasuk daerah kekuasaan Raja Sabutai, maka semua suku bangsa yang berada di sekitar tempat itu tentu saja merupakan bawahan-bawahan raja ini, dan begitu melihat tanda bahaya yang dilepas melalui anak panah tadi, lantas berbondong-bondong mereka datang dari segenap jurusan kehutan itu. Orang Sigak, apakah kau masih mau bicara tentang siapa yang mengurung dan siapa yang dikurung, siapa yang kuat dan siapa yang lemah, dan siapa pula yang menentukan? Pengawalku memang hanya 17 orang, tapi anak buahmu hanya berjumlah 75 orang sedangkan pasukanku yang telah datang saja sudah lebih dari seribu orang, belum lagi yang sedang datang dari tempat yang agak jauh. Engkau mau bicara apa sekarang? Hati Daksongka menjadi gentar. Memang maksudnya hendak menghadapi wanita ini sebagai musuh pribadi dan dia memang tidak berani membawa bawah nama Raja Sabutai yang dia tahu memiliki pasukan-pasukan yang amat kuat dan tidak mungkin dilawan oleh anak buahnya itu. Tadinya, pada waktu melihat musuh besarnya itu hanya dikawal oleh 17 orang pengawal, maka begitu mendengar berita ini, dia cepat mengumpulkan anak buahnya dan melakukan penghadangan jalan sebab dia bermaksud membalas dendam dan membasmi semua orang di tengah hutan. Dan agar kalau Raja Sabutai mendengar tentang pembasmian itu, dia tidak akan menyangka bahwa orang-orang jeng hawe apang weng melakukannya. Kalau Kim Hang Lee Unioh tiba disarang jeng hawe apang, tentu saja jeng hawe apang tidak memungkiri lagi dan berarti akan menanam bibit permusuhan dengan Raja Sabutai dan hal itu amatlah berbahaya. Akan tetapi, siapa kira wanita ini benar-benar amat cerdik dan tidak dapat ditundukan dengan hanya mengandalkan banyak anak buah karena ternyata di belakang wanita itu berdiri pasukan yang ribuan orang jumlahnya. Maka terpaksa Gak Song Kam tersenyum-senyum masamu untuk menutupi rasa gentar dan kecewanya. Hem, kiranya Kim Hang Lee Unioh yang mengaku gagah perkasa itu hanya mengandalkan pasukan besar untuk menghadapi lawan. Cih, orang si Gak, sebaiknya engkau menelan kembali ludahmu itu. Engkau lah yang mengandalkan jumlah banyak. Sekarang cepatlah katakan, engkau mengundang aku ke jeng hawe apang kemudian menghadang di tengah jalan ini, engkau mempunyai niat curang apakah? Gak Song Kam berdehem untuk menenangkan hatinya yang terguncang. Kemudian dia yang menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan pula, Kim Hang Lee Unioh, benarkah engkau yang telah membunuh istriku dan sembilan orang keluarga istriku beberapa bulan yang lalu? Kim Hang Lee Unioh mengangguk, lantas menurunkan papan salib dari punggungnya sambil memperlihatkan tulisan tiga huruf di atas papan itu. Bukan salahku, Pang Chu, akan tetapi salahnya istrimu dan salahmu sendiri. Kenapa istrimu Sitio? Kenapa pula engkau menikah dengan seorang Sitio dan di rumahmu tinggal sembilan orang Sitio itu? Tentu saja jawaban ini amat boceng li, kurang ajar, dan mau menang sendiri saja. Muka Gak Song Kam menjadi semakin narah dan matanya mengeluarkan sinar berapi, akan tetapi melihat keadaan yang tak menguntungkan, dia tidak berani terlalu memperlihatkan kemarahannya. Kim Hang Lee Unioh, engkau pasti tahu bahwa di dunia Kang Ong terdapat peraturan bahwa siapa hutang uang bayar uang, hutang budi bayar budi, dan hutang nyawa bayar nyawa, berkata orang Siga itu dengan suara penuh ancaman dan tangan kanannya meraba gagang pedang di pinggangnya. Wanita itu tersenyum mengejek. Hem, kau maksudkan bahwa aku sudah membunuh istrimu dan keluarganya, sekarang engkau hendak membunuhku? Itu sudah merupakan kepantasan jawab ketua Jeng Hwe Apang. Kim Hang Lee Unioh mengangguk-angguk. Memang pantas. Seorang suami tentunya harus membalas kematian istrinya, atau mengikuti istrinya ke alam bakar. Soalnya, engkau mampu membunuh aku ataukah sebaliknya? Dan apakah kau masih ingin mengandalkan pengeroyokan untuk membunuhku, Pang Cu? Diejek demikian, makin marahlah Gak Song Kam. Kalau dia tidak ingat bahwa tempat itu sudah dikurung oleh seribu lebih pasukan, tentu dia akan menggerakkan anak buahnya untuk membunuh iblis bertina ini. Ataukah engkau akan bersikap pengecut dan curang, mempergunakan racun-racunmu kembali wanita itu mengejek? Apakah engkau takut ketua Jeng Hwe Apang itu berkesempatan balas mengejek? Wanita itu tersenyum, manis sekali sehingga diam-diam Gak Song Kam rasa heran dan juga sayang mengapa wanita secantik itu berhati kejam seperti iblis dan juga harus dibunuhnya untuk membalas kematian istrinya dan sembilan orang keluarga istrinya. Racun-racunmu itu hanya permainan kanak-kanak, siapa takut? Akan tetapi bila engkau akan menggunakan pengeroyokan anak buahmu, terpaksa aku pun akan menggerakkan pasukanku. Tiba-tiba lima orang pembantu utama Gak Song Kam bergerak maju ke depan. Seorang di antara mereka berkata, tidak ada pengeroyokan. Pangcu kami mengundang untuk pibu. Kami berlima adalah pembantu-pembantu utamanya dan kami berlima sudah biasa maju bersama. Biarlah kami mengawali pertandingan ini dan menjadi jago-jago pihak Pangcu. Silakan Kounio mengeluarkan jago Kounio untuk menandingi kami. Kim Hang Lee Unyo masih tersenyum dan memandang lima orang laki-laki itu. Usia mereka itu kurang lebih 40-50 tahun, semua bertubuh tegap dan terlihat kuat, berpakaian ringkas dan mereka berlima memegang lima macam senjata pula. Ada yang memegang pedang, golok, tombak, toya dan ruyung. Dia sudah mendengar laporan dari para penyelidiknya bahwa lima orang pembantu dari Jeng Hwe Apang ini lihai sekali, apalagi kalau mereka maju bersama karena kelimanya merupakan ahli dalam barisan Ngo Heng Tin. Dia sendiri banyak mempelajari ilmu-ilmu silat dari berbagai cabang persilatan, akan tetapi dia belum mengenal Ngo Heng Tin, maka hatinya tertarik sekali. Hem, jadi kalian berlima adalah pembantu-pembantu Jeng Hwe Apang Coo yang terkenal dengan ilmu Ngo Heng Tin. Kabarnya kalian adalah perampok-perampok dari Heng San, benarkah? Wajah lima orang itu menjadi merah sekali. Memang mereka dahulunya sebelum menjadi tokoh Jeng Hwe Apang, adalah lima orang perampok di Heng San yang terkenal. Sesudah mereka dikalahkan dan ditundukan oleh Jeng Hwe Apang, mereka lalu menggabung dan karena mereka itu lihai, maka sekarang mereka menjadi pembantu-pembantu utama dari Jeng Hwe Apang Coo. Kini, disinggung masa lalu mereka, tentu saja mereka menjadi sangat malu dan marah. Kami adalah Heng San Ngo Hwe, dan kami sudah siap membela Pang Coo kami, silakan Kou Nyo mengeluarkan jago Kou Nyo. Suci, biarlah aku menghadapi mereka. Tiba-tiba terdengar Han Hwe berteriak dan dia sudah meloncat keluar dari dalam kereta dan lari menghampiri tempat itu. Melihat ini, Sin Leong merasa tertarik dan dia pun meloncat keluar dan mengikuti Han Hwe. Kim Hang Lee Unyo mengerutkan alisnya. Sutenya ini paling suka bertanding silat. Memang sudah pandai sutenya ini, sudah banyak menguasai ilmu-ilmu silat tinggi karena memang mempunyai bakat yang amat hebat, akan tetapi sutenya yang baru berusia 14 tahun ini tentu saja masih belum memiliki pengalaman bertempur dan juga belum dapat dikatakan matang ilmu-ilmunya, sedangkan dia sudah dapat menaksir bahwa lima orang ini merupakan jago-jago yang sudah kawakan dan berbahaya. Lebih baik jangan sete. Mereka ini adalah orang-orang berbahaya. Biarlah, Suci. Aku tidak takut. Dan aku akan membantu Han Hwe. Tiba-tiba Sin Leong ikut berkata. Kim Hang Lee Unyo terkejut dan cepat menoleh, memandang Sin Leong sambil mengerutkan alisnya. Anak ini benar-benar lancang dan kurang ajar, menyebut Seng Pangeran dengan namanya begitu saja. Dan berlagak hendak membantu segala. Minggirlah engkau bentaknya kepada Sin Leong. Kemudian dia yang menghadapi lima orang hengsan Ngo Ho sambil berkata, kalian maju berbareng dengan berlima, sebaliknya Suteku berani menghadapi kalian. Bagaimana kalau aku dan Suteku maju bersama, jadi dua lawan lima? Aku ingin melatih Suteku dan kalian merupakan lawan latihan yang baik sebelum aku membunuh kalian. Tentu saja lima orang itu menjadi semakin marah karena ucapan itu jelas mengandung pandangan rendah sekali terhadap mereka. Majulah bentak orang tertua di antara mereka, majulah kalian berdua, mau ditambah beberapa orang lagi pun tidak mengapa. Suteku, menurut Suteku, di antara mereka berlima ini, pemegang senjata mana yang paling berbahaya? Han Hou bertanya, sikapnya tenang. Kelima batang senjata itu mempunyai keistimewaan masing-masing, Suteku, seperti juga Suteku sudah ketahui dan pelajari. Akan tetapi, kalau Suteku menghadapinya dengan pedang, tentu saja masing-masing memiliki kelemahan sendiri. Engkau tentu masih ingat bahwa ketika melawan pemegang senjata panjang harus merepat, sebaliknya menghadapi lawan bersenjata pendek harus merenggang. Tapi, senjata mereka ini lima macam, ada yang pendek ada yang panjang kalau mereka maju bersama. Itulah lihainya Gerou Heng Tin, harap Suteku berhati-hati dan mengerahkan Gingkang. Lima orang itu sudah tidak sabar lagi. Mereka dijadikan bahan pelajaran ilmu silat. Maka mereka segera bergerak mengurung wanita dan anak laki-laki itu, kemudian terdengarlah mereka berseru hampir berbareng, lihat senjata. Dan mulailah lima orang itu menggerakkan senjata masing-masing melakukan serangan. Kering-kering-kering. Nampak sinar terang berkelebatan dan ternyata Hong Hong sudah mencabut pedang dan menangkis tiga batang senjata lawan yang menyambar, sedangkan dua batang senjata lain sudah dikebut oleh hujung sabuk merah Kim Hong Li Uniu. Akan tetapi, lima orang itu sudah menyerang lagi lebih hebat dan gerakan mereka benar-benar amat luar biasa. Jangan tangkis, elakan, pergunakan Gingkang dan lindungi diri dengan sinar pedang. Yang terdengar Kim Hong Li Uniu berseru dan dua orang ini segera berkelebatan dengan cepat sekali di antara sambaran lima batang senjata itu. Han Hong mengerti bahwa sucinya menyuruh dia mengelak untuk dapat memperhatikan kelima orang lawan itu melakukan penyerangan dengan tersusun dalam minggo hengtin. Dan memang demikianlah, Kim Hong Li Uniu diam-diam mempelajari gerakan lima orang itu dan dengan cepat dia sudah dapat menangkap inti dari kerjasama lima orang itu. Ternyata memang ada unsur gho heng pada setiap gerakan-gerakan mereka yang saling membantu dan saling melindungi, seperti juga sifat dari lima zat pokok yaitu api, air, kayu, logam, dan tanah. Ilmu berdasarkan gho heng ini memang hebat bukan main, dan setelah saling melindungi maka menjadi amat kuat. Akan tetapi segera Kim Hong Li Uniu melihat bahwa dasar dari tingkat ilmu yang dimiliki oleh lima orang itu belum begitu kuat. Dan inilah kelemahan mereka. Andai kata mereka itu terdiri dari orang-orang yang mempunyai dasar ilmu yang kuat, maka gho hengtin ini benar-benar amat sukar ditundukan. Setelah melihat kelemahan lawan, maka Kim Hong Li Uniu tersenyum dan berkata kepada sutenya. Sute, kau sekarang boleh serang mereka yang memegang pedang dan golok. Gunakan gerakan lian cu siang kiam, tikaman ganda berantai. Han Hong mentaat di perintah sucinya dan cepat pedangnya membuat gerakan berganda, melakukan serangan bertubi-tubi kepada pemegang pedang dan pemegang golok tanpa mempedulikan yang lain. Berdasarkan silat gho hengtin, ketiga orang lainnya tentu saja telah menggerakkan senjata secara otomatis melindungi kedua orang itu. Akan tetapi tampaklah sinar merah panjang berkelebatan dan sinar yang dibuat dari sabuk merah Kim Hong Li Uniu ini sudah membentuk benteng yang menghadang ketiga orang lainnya sehingga mereka terpisah dari si pemegang golok. Kini terpaksa kedua orang ini menghadapi serangan pedang Hon Hou, dan mereka terkejut bukan main menyaksikan sinar pedang yang berkeredepan dan amat cepat itu. Mereka kini terdesak dan menangkis kalang kabut, dan lebih kaget lagi hati mereka waktu mereka menangkis, pedang dan golok mereka menjadi patah ujungnya, tidak kuat beradu dengan pedang pusaka di tangan Hon Hou. Apalagi karena anak itu memang sudah mengerahkan sin Kang yang istimewa, yang dikuasainya di bawah gemblengan Hek Hiat Moli sendiri. Sin Leong menonton dengan metel, terbelalak penuh kagum. Bukan main, pikirnya. Kiranya Cheng Hon Hou benar-benar mempunyai ilmu kepandayan yang sangat hebat. Pandang matanya sampai kabur menyaksikan anak itu mengamuk dikeroyok oleh dua orang yang memegang pedang dan golok itu, sedangkan tiga orang lainnya ditahan oleh sinar merah dari Kim Hong Li Uniu, membuat mereka bertiga bergerak bingung karena ujung sinar merah itu kini berubah banyak sekali dan terus melakukan totokan-totokan ke jalan-jalan darah maut mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dan si pemegang golok roboh terguling, dari lehernya mengucur darah karena tenggorokannya telah tertembus oleh ujung pedang Hon Hou. Dan kini si pemegang pedang dengan muka pucat berusaha untuk mempertahankan diri sambil memutar pedangnya yang telah buntung. Semua ini tidak terlepas dari pandang mati ngak songkam. Menyaksikan semua itu, ketua jeng hawe apang ini terkejut bukan main. Dia sendiri, sesudah mengerahkan seluruh kepandayanya, baru mampu mengimbangi Gou Heng Tin. Dan kini, Gou Heng Tin menjadi kocar kacir hanya menghadapi seorang bocah yang dibantu oleh wanita cantik itu, bahkan seorang di antara mereka telah roboh dan tewas, sedangkan yang empat orang lagi dia tahu tentu hanya tinggal menanti waktu saja. Melihat gerakan sabuk merah milik Kim Hang Li Uniyo, dia tahu bahwa kalau saja wanita itu menghendaki, tentu sudah sejak tadi tiga orang temannya itu dapat dirobohkan, akan tetapi agaknya wanita itu betul-betul hendak melatih sutenya dan membiarkan sutenya merobohkan lima orang itu dan dia hanya membantu, hanya untuk mencegah tiga orang itu mengeroyok. Dan melihat ini semua, tanpa bertanding pun tahulah ketua jeng hawe apang ini bahwa dia sendiri bukanlah lawan Kim Hang Li Uniyo dan usahanya membalas dendam akan sia-sia belaka, bahkan dia hanya akan menyerahkan nyawanya saja. Maka timbulah akal yang curang di dalam menak Gak Song Kam. Sejak tadi dia melirik ke arah Sin Leong. Dia tidak tahu siapa anak itu, akan tetapi melihat gerak-geriknya, anak itu tidaklah selihai anak laki-laki yang memegang pedang itu, akan tetapi karena datang bersama Kim Hang Li Uniyo, tentu anak itu pun merupakan seorang anggota keluarga atau anggota rombongan. Maka diam-diam dia lantas memberi isyarat kepada para anak buahnya. Semua anggota jeng hawe apang adalah orang-orang yang telah bersumpah setia kepada jeng hawe apang, maka begitu melihat isyarat itu, mereka lalu bergerak dan mencabut senjata, menyerang Kim Hang Li Uniyo dan Cheng Hon Hou. Kim Hang Li Uniyo terkejut dan marah sekali. Dia mengeluarkan suara melengking nyaring untuk memberi aba-aba kepada pasukan yang telah mengurung tempat itu, kemudian dia sendiri sudah mencabut pedangnya dan mengamuk sambil melindungi Hon Hou. Ketika dia mencari-cari dengan pandangan matanya di antara pengeroyokan anak-anak buah jeng hawe apang, dia tidak lagi melihat Gak Song Kam. Kemana perginya ketua jeng hawe apang ini? Sesudah melihat anak buahnya menyerbu, orang yang cerdik ini lalu meloncat dan menyelinap di antara anak buahnya, bukan untuk mundur dan melarikan diri, melainkan untuk menghampiri kereta yang telah ditinggalkan oleh 17 orang pengawal itu. Para pengawal yang melihat betapa anak buah jeng hawe apang sudah turun tangan ikut mengeroyok, tentu saja segera menggerakkan senjata dan menghadapi mereka dengan sengit. Kesempatan ini lantas digunakan oleh Gak Song Kam untuk menyerang ke depan dan menangkap Sin Leong. Eh, kau mau apa Sin Leong membentak dan berusaha mengelak, akan tetapi tetap saja pundaknya telah kena dicengkeram oleh ketua jeng hawe apang itu. Diam kau! Kau ikut saja bersama ku mentak Gak Song Kam sambil mengangkat tubuh Sin Leong, mengempitnya dan mencengkeram tengkutnya, lalu ketua jeng hawe apang ini melarikan diri. Setiap kali bertemu dengan pasukan yang mulai berdatangan, dia mengancam, biarkan aku lewat, kalau tidak, ku bunuh lebih dulu anak ini. Para anggota pasukan tidak mengenal Sin Leong, akan tetapi karena pengawal yang tadi melihat Sin Leong naik kereta bersama seng pangeran, cepat berseru agar Gak Song Kam yang telah menawan anak itu tidak diganggu. Demikianlah, maka Gak Song Kam berhasil melarikan diri sambil mengempit tubuh Sin Leong. Akan tetapi, tiba-tiba saja terdengar suara Kim Hong Lee Unyeo yang menyaring. Tahan dia itu. Tangkap ketua jeng hawe apang yang curang itu. Ternyata, sesudah melihat lenyapnya Gak Song Kam, Kim Hong Lee Unyeo menjadi marah bukan main. Sambil melindungi Han Hou, cepat dia merobohkan empat orang hengsan minggu hou, kemudian dia mengajak Han Hou mundur dan membiarkan tujuh belas orang pengawal menghadapi para anak buah jeng hawe apang, karena sekarang pasukan sudah bergerak maju dan tentu puluhan orang jeng hawe apang itu akan dibasmi habis. Bersama Han Hou dia lalu mencari-cari Gak Song Kam dan akhirnya dia melihat orang itu yang melarikan diri sambil mengempit tubuh Sin Leong. Selaka, suci. Dia melarikan Sin Leong. Seruan Han Hou ini mengejutkan Kim Hong Lee Unyeo. Kalau Han Hou pada waktu itu mengkhawatirkan keselamatan Sin Leong yang terjatuh ke tangan ketua jeng hawe apang, sebaliknya Kim Hong Lee Unyeo sangat khawatir kalau-kalau dia kehilangan Sin Leong yang akan dijadikan Sandra untuk menemukan musuh besarnya, ayah kandung anak itu, dan menundukannya. Jadi kekhawatiran kedua orang ini mempunyai dasar yang jauh berbeda. Diam-diam Han Hou mengagumi dan merasa suka sekali terhadap Sin Leong yang dianggapnya jauh berbeda daripada anak-anak biasa, apalagi sikap Sin Leong terhadap dirinya yang tidak menjilat-jilat seperti anak-anak lain, benar-benar menimbulkan kesan di hatinya dan dia merasa suka bersahabat dengan anak itu. Melihat Gak Song Kam melarikan Sin Leong, Kim Hong Lee Unyeo lalu berteriak menyuruh pasukan yang berada di belakang untuk menahan orang, itu. Akan tetapi pada saat itu, Gak Song Kam telah berhasil keluar dari kepungan dan kini mendengar seruan Kim Hong Lee Unyeo, kurang lebih 30 orang rajurit anggota pasukan kecil yang berada paling belakang, segera membalikan tubuhnya dan mereka berlari-lari mengejar. Melihat 30 orang lebih mengejarnya dan melepaskan anak panah, Gak Song Kam cepat menggerakkan tangan kanannya dan tangan itu sudah menyebar bubuk berwarna hitam di belakangnya. Bubuk itu tertiup angin lalu berserakan di sepanjang jalan dan juga terbawa angin sehingga tersebar sampai jauh. Ketika 30 orang lebih itu tiba di tempat itu tiba-tiba saja mereka itu menjerit dan robohlah 30 lebih orang itu, berkelojotan di atas tanah sambil dua tangan mereka mencekik leher sendiri. Mereka sudah terkena hawa beracun dari bubuk hitam yang tadi ditaburkan oleh ketua jeng HW Apang itu. Melihat ini, pasukan lain dari sebelah kiri bergerak maju untuk menghadang, tetapi pada saat itu pula Gak Song Kam telah melempar-lemparkan beberapa benda-benda kecil, dan terdengarlah suara ledakan lalu nampak asap kehitaman mengetul memenuhi jalan. Jangan kejar! Kembali Kim Hang Li Unyo berseru. Akan tetapi terlambat, karena belasan orang prajurit telah tiba di tempat itu dan kembali terdengar jerit-jerit mengerikan lalu mereka itu terguling roboh. Asap beracun itu seketika membunuh mereka dan muka mereka berubah menjadi kehijauan. Keparat Kim Hang Li Unyo kini meninggalkan Hon Hou. Seteh, jangan ikut mengejar teriaknya kemudian tubuhnya melesat. Ketika sampai di tempat di mana disebar racun, dia mengerahkan singkangnya menahan apas, lalu meloncat bagaikan seekor burung terbang melampaui tempat itu dan tiba di sebelah sana yang aman. Akan tetapi, karena pada waktu itu senja telah datang dan di sebelah depan merupakan hutan yang amat gelap, dia tidak lagi melihat bayangan ketua Jeng Hwe Apang. Kim Hang Li Unyo berdiri termangu-mangu. Dia adalah seorang yang sakti dan jangankan baru menghadapi seorang seperti Gak Song Kam saja, biar ada lima orang Gak Song Kam dia tak akan takut menandinginya. Akan tetapi, Gak Song Kam adalah seorang ahli racun, dan kini orang yang curang itu sudah berada di dalam hutan gelap. Menghadapi seorang curang seperti ketua Jeng Hwe Apang itu, di tempat gelap dan orang itu ahli racun, benar-benar merupakan bahaya besar dan Kim Hang Li Unyo bukanlah seorang bodoh. Memang dia kehilangan Sin Leong, akan tetapi dalam waktu enam bulan anak itu akan mati juga. Lagi pula, untuk mencari Chia Bun Hou tanpa bantuan Sin Leong pun dia masih sanggup. Maka sesudah mengepal tinju memandang ke arah hutan gelap dan di dalam hatinya berjanji untuk kelak membunuh Gak Song Kam, dia kemudian membalikan tubuh kembali kepada sutenya yang telah menantinya di dalam kereta. Ternyata bahwa 70 lebih anggota Jeng Hwe Apang, tidak ada seorang pun yang dapat lolos. Semua terbunuh oleh pasukannya, akan tetapi fihat pasukan juga kehilangan banyak orang. Hampir 200 orang anggota pasukan tewas dikarenakan orang-orang Jeng Hwe Apang tadi juga menggunakan racun-racun yang menjatuhkan banyak lawan. Setelah memesan agar para komandan pasukan mengurus anak buah yang telah tewas, Kim Hang Lee Eun Yeo lalu memilih dua ekor kuda terbaik, kemudian bersama Han Hou Nga melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda, menuju ke selatan, ke tembok besar. Wanita ini mulai dengan perjalanannya yang jauh dan penuh bahaya, menuju ke kerajaan Beng, selain untuk memenuhi perintah Permaisuri, yaitu mengusahakan agar Han Hou dapat berjumpa dengan Kaisar, juga untuk mencari musuh-musuh besar gurunya, yaitu Chia Bun Hou, Yak Tin Hong, dan Tio San. Sementara itu, Sin Leong terus dibawa lari oleh ketua Jeng Hwe Apang memasuki hutan lebat. Anak ini berusaha merontah, tetapi cengkeraman tangan Gak Song Kam amat kuat. Seorang dewasa yang bertenaga besar pun tidak akan dapat berkutik kalau dicengkeram oleh orang Shiga ini, apalagi seorang anak kecil seperti Sin Leong. Malam sudah tiba ketika Gak Song Kam berhenti berlari. Dia menotok jalan darah pada punggung Sin Leong, membuat anak itu lemas tak mampu bergerak, lalu melemparkan Sin Leong ke atas rumput sedangkan dia sendiri segera menjatuhkan diri di atas rumput, lalu kakek yang bertubuh tinggi tegap dan kelihatan gagah perkasa itu menangis. Menangis terisak-isak dan bercampur keluhan panjang pendek yang keluar dari kerongkongannya. Air matanya bercucuran, diusapnya dengan kedua tangan, bagai seorang anak kecil yang menangis karena kecewa hatinya. Semua ini dapat dilihat oleh Sin Leong yang roboh terlentang, karena ada sinar bulan yang cukup terang menerobos di antara celah-celah daun pohon dan menyinari wajah kakek yang sedang menangis itu. Wata anak itu memang aneh bukan main. Hatinya keras dan dia akan menentang segala ketidakadilan dengan penuh keberanian, dan dia tabah sekali menghadapi ancaman apapun juga. Akan tetapi di balik ini, dia memiliki watak yang mudah terharu, mudah menaruh iba terhadap orang lain. Maka, begitu melihat kakek itu menangis demikian sedihnya, dia merasa terharu sekali dan juga kesehan, lupa bahwa kakek ini telah menangkapnya dan membuatnya tidak berdaya dengan totokan. Paman, kenapa engkau menangis begitu sedihnya tanpa tertahankan lagi? Dia bertanya, suaranya penuh keprihatinan. Mendengar pertanyaan itu, gak songkam menangis semakin keras lagi, seakan-akan pertanyaan itu menggugah semua kenangan yang pahit, dan dia merasa benar betapa diakini hanya sendirian saja, kehabisan keluarga, kehabisan anak buah yang sudah dibasni musuh. Akan tetapi, semua ini mengingatkan gak akan kekejaman Kim Hang Lee Un Yeo dan mendadak tangisnya terhenti, dia terbelalak menoleh ke arah Sin Leong dan membentak. Bocah setan. Mereka sudah membasni semua anak buahku dan keluarga ku. Baik, biarpun aku belum sanggup membalas kepada iblis betina itu, setidaknya aku sudah dapat memuaskan dendamku kepadamu, dia lalu meloncat, menyambar kedua kaki Sin Leong dan diseretnya tubuh anak itu ke bagian yang lebih dalam dari hutan itu. Tentu saja Sin Leong tersiksa sekali. Tubuhnya lecet-lecet dan babak belu akibat terkena duri-duri saat dia diseret dan dia sama sekali tak mampu bergerak karena tubuhnya masih tertotok. Akhirnya, kakek itu berhenti di sebuah lereng bukit dan di bawah pohon-pohon besar itu terdapat sebuah lubang yang dalamnya ada 2 meter, seperti sebuah sumur. Hahaha, akan kulihat engkau mengalami siksaan yang paling mengerikan. Sekarang ini bagianmu untuk menebus dosa itu, kelak baru akan ku seret iblis betina itu ke tempat ini bagaikan orang gila gak songkam tertawa bergelak dan karena ketika tertawa itu dia mengangkat mukanya, maka cahaya bulan persis menimpa mukanya, membuat wajah itu kelihatan kejam dan seperti muka setan. Paman, apa yang akan kau lakukan terhadapku? Sin Leong bertanya karena dia merasa tidak bermusuhan dengan orang ini akan. Tetapi kenapa orang ini menyiksanya? Hahaha, kau ingin tahu? Ingin melihat? Nah, kau lihatlah dia menyambar tubuh Sin Leong dan menggantung tubuh itu dengan kaki di atas dan kepala di bawah, kemudian dia menggantung tubuh itu di sumur. Dengan kepalanya yang tergantung itu, Sin Leong dapat melihat lubang sumur yang gelap menghitam, akan tetapi masih nampak olehnya beberapa ekor ular merah bergerak-gerak di dasar lubang sumur itu. Hahaha, sudah kau lihat? Itulah lima ekor ular merah yang kami kumpulkan di sini, kami pelihara untuk diambil racunnya. Lima ekor ular yang paling ganas di dunia ini, dan aku akan melemparmu ke dalam lubang itu sesudah berkata demikian, kembali gak songka melemparkan tubuh Sin Leong ke atas tanah di dekat lubang sumur yang mengerikan itu. Melihat ular-ular itu, Sin Leong lantas bergidik. Ngeri juga hatinya melihat ular-ular itu, dan teringatlah dia akan cerita ibunya bahwa pada waktu kecil pun dia pernah digegit ular dan hampir mati. Teringat akan hal itu, dengan sendirinya dia segera teringat akan ibunya dan terbayanglah di depan matanya betapa ibunya, yang selama ini dianggapnya sebagai ibu angkatnya akan tetapi kemudian ternyata adalah ibu kandungnya sendiri telah tewas. Ibu Uusin Leong menjerit dan tiba-tiba saja anak ini menangis. Tangisnya sesengguhkan karena semenjak saat ibunya terbunuh hingga saat ini, dia selalu berada di dalam ketegangan dan dia belum memperoleh kesempatan untuk meluapkan kesedihannya. Kini, ketika teringat akan kematian ibunya, ibu kandungnya, tiba-tiba dia merasa begitu berduka sehingga dia menjerit dan menangis terseduh-seduh. Air matanya bercucuran tak dapat diusapnya karena kaki tangannya lumpuh tertotok. Hahaha gak songkamgirang bukan main. Terhibur juga hatinya yang sedang berduka melihat musuhnya tersiksa seperti itu. Dia mengira bahwa Sin Leong menangis karena ketakutan, maka memanggil-manggil ibunya. Ibu Uusin, ah, ibu Uusin, hu-hu-hu-uh, hahaha, ah. Suara tangis dan tawa itu berselang-seling seperti saling berlomba, dan makin Sin Leong mengingat ibunya, makin hebatlah tangisnya dan makin keras pula suara tawa gak songkam yang merasa sangat terhibur oleh kedukaan anak yang dianggapnya musuh besar atau setidaknya keluarga dari musuh besarnya ini. Hahaha, sekarang menangislah engkau, menangis terus hingga arwahmu akan menjadi setan yang menangis. Hahaha. Gak songkam menepuk punggung Sin Leong membebaskan totokannya sehingga anak itu kini dapat bergerak lagi. Kemudian sambil tertawa-tawa, ketua jeng hawe apang itu lalu melemparkan tubuh Sin Leong ke dalam lubang sumur. Buk. Tubuh Sin Leong terbanting ke atas tanah yang agak lembek. Sin Leong terguling-guling sampai tubuhnya membentur dinding sumur. Anak ini terlentang, pakaiannya berlepotan tanah lumpur. Terdengar suara tertawa dan Sin Leong yang terlentang itu melihat kepala berikut wajah yang menyeramkan dari gak songkam di atas lubang sumur. Kakek itu menjenguk ke bawah sambil tertawa. Tiba-tiba hidung Sin Leong mencium bau yang harum bercampur amis dan mendengar suara mendesis. Dia terkejut, teringat akan ular-ular merah tadi dan cepat dia meloncat bangun dan berdiri. Akan tetapi pada saat itu, dia merasa betisnya digigit dari bawah. Aduh dia berseru kaget dan merasa betapa betisnya nyeri dan ada rasa ces seperti terkena sesuatu yang amat dingin, akan tetapi rasa dingin yang menyusup hingga ke tulang sum-sum dan mendatangkan kenyerian hebat. Saking nyerinya, ketika dia terjatuh dan merabah betis kirinya yang tergigit itu, tangannya mencengkeram seekor ular kecil, besarnya hanya seperti ibu jari kakinya dan panjangnya hanya beberapa jengkal. Akan tetapi ketika dia mencengkeram, tubuh ular yang membelit kakinya itu ternyata lemas dan ketika dia renggutkan terlepas dari kakinya, ternyata ular itu telah mati. Ces! Aduh! Kini tiba-tiba saja pahanya tergigit sesuatu lalu rasa dingin menyusup tulang membuatnya menggigil. Seperti tadi, tangannya yang sudah melempar bangkai ular merah itu kembali menangkap ular yang menggigit paha kanannya, dan sungguh aneh. Kembali dia hanya menangkap ular merah yang telah mati lemas, walaupun bangkai ular itu masih hangat dan tubuh ular itu masih berkelojotan sedikit. Di bawah sinar bulan purnama yang hanya sedikit memasuki sumur kering itu, dia melihat ular kedua yang kulitnya belang-belang merah itu. Akan tetapi kembali ada ular yang telah menggigit lengan kirinya. Sebelum Sin Leong menangkap ular ini, ada lagi yang menggigit pinggang dan ada yang menggigit undaknya. Rasa dingin yang teramat hebat membuat Sin Leong terguling lagi dan mengaduh-aduh, kedua tangannya mencengkeram ke sana sini dan seperti dua ekor ular yang pertama, juga tiga ekor ular merah itu langsung mati begitu menggigit tubuhnya. Sin Leong merintih-rintih, rasa dingin membuat seluruh tubuhnya menjigil. Dia tidak lagi mempedulikan suara ketawa di atas, suara gak songkam yang menikmati pemandangan remang-remang di bawah sumur, di mana dia hanya melihat anak itu jatuh bangun dan mengaduh-aduh. Dia mengira bahwa tentu anak itu sedang dikeroyok oleh lima ekor ular yang dipeliharanya di dalam lubang itu. Dia membuka mac lebar-lebar, ingin sekali melihat anak itu ditelan oleh ular hutan besar yang juga berada di dalam lubang, ular yang tidak beracun akan tetapi besarnya sepaha manusia dan tentu akan senang sekali melihat anak itu, atau mayatnya perlahan-lahan ditelan oleh ular besar ini. Kalau saja gak songkam dapat melihat dengan jelas, tentu gak akan terkejut setengah mati melihat betapa lima ekor ular merah itu telah mati seketika begitu menggigit tubuh Sin Leong. Hal ini terjadi karena kebetulan saja. Seperti sudah kita ketahui, di dalam tubuh Sin Leong mengeram racun hui toksan, yaitu racun yang sangat hebat, yang akan membunuh anak itu sedikit demi sedikit. Racun ini sifatnya panas dan jahat bukan main. Sebaliknya, racun ular merah yang sama jahat dan berbahaya, justru memiliki sifat yang sebaliknya. Racun ular merah jenis yang dipelihara oleh ketua jeng hawe apang itu mempunyai sifat dingin dan sekali racun ini memasuki jalan darah manusia, dalam waktu sebentar saja manusia itu tentu akan mati. Akan tetapi, darah Sin Leong sudah diracuni oleh hui toksan. Maka, begitu ular-ular itu menggigit, mereka bertemu dengan lawan hebat sehingga ular-ular itu mati seketika, tak kuat menghadapi hawa panas yang menyerang dari dalam tubuh Sin Leong. Kini Sin Leong yang tersiksa hebat sekali. Biarpun lima ekor ular merah itu sudah mati, akan tetapi di dalam tubuhnya masih terjadi perang yang amat hebat dan menimbulkan penderitaan yang sukar dilukiskan. Seluruh tubuhnya terasa sakit, sebentar seperti akan terbakar, kemudian berganti berubah dingin bagaikan membeku, seluruh kulit tubuhnya seperti ditusuk-tusuk, dan dari dalam seperti ada ribuan ekor semut yang menggigitnya. Tanpa disadarinya, Sin Leong mengeluh dan jatuh bergulingan di atas dasar sumur yang berlumpur, tidak ingat dan tidak mendengar lagi akan suara ketawa dari atas sumur. Memang agaknya belum waktunya bagi Sin Leong untuk tewas. Dua macam racun yang menguasai tubuhnya itu justru mengandung sifat yang berlawanan, dan keduanya adalah racun-racun yang paling ganas di dunia ini. Kalau saja racun ular merah yang telah memasuki tubuhnya itu lebih banyak atau kurang sedikit saja, maka nyawanya takkan tertolong lagi. Akan tetapi yang memasuki tubuhnya justru tepat sekali, berimbang dengan racun hui toksan, sehingga perimbangan yang tepat ini membuat dua macam racun itu saling serang dan akhirnya keduanya mati sendiri atau kehilangan dayanya, menjadi unah atau luntur sehingga tanpa disadari oleh anak itu. Kini Sin Leong terbebas dari ancaman maut. Racun hui toksan yang oleh Kim Hang Lee Un Yeo dimasukkan ke dalam tubuhnya dan yang akan membunuhnya dalam waktu enam bulan, kini sudah buyar dan punah. Sebaliknya, racun lima ekor ular merah itu pun kehilangan dayanya karena punah oleh hui toksan. Namun, rasa nyeri akibat perang yang terjadi di dalam tubuhnya antara racun ular-ular merah dan hui toksan, benar-benar amat menyiksa sehingga dalam keadaan setengah sadar Sin Leong bergulingan sambil mengeluh. Dan pada saat itu pula terdengarlah suara mendesis-desis. Seekor ular besar yang panjangnya ada tiga meter, meninggalkan akar besar di mana dia melingkar di dinding sumur itu lantas bergerak turun menghampiri Sin Leong yang masih bergulingan. Tubuh anak itu memang kuat sekali berkat bertahun-tahun digembleng oleh kehidupan liar bersama monyet-monyet di atas pohon. Maka, setelah kedua macam racun itu mulai kehilangan kekuatan masing-masing karena saling memunahkan, dia pun mulai sadar. Sin Leong sudah bangkit berdiri dan terhuyung, lalu bersandar pada dinding sumur. Dia membuka matanya dan pada saat itu dia melihat dua cahaya kecil mencorong, yaitu meter dari seekor ular besar yang telah berada di depannya, kepalanya tergantung ke bawah, lidahnya menjilat-jilat keluar. Sin Leong terkejut bukan main, terkejut, ngeri, juga marah karena tubuhnya tersiksa oleh rasa nyari yang hebat. Semua perasaan ini mendorong keluar nalurinya dan tiba-tiba dia mengeluarkan pekek dasyat, bukan pekek manusia lagi namun pekek seekor keramuda yang sedang marah. Kemudian, terdorong oleh naluri liar ini, dia bukannya menjauhkan diri dari kepala ular besar itu, melainkan sebaliknya malah. Dia menubruk maju dan mencengkeram leher ular itu. Ular itu mendesis lantas membuka mulut, akan tetapi dengan seluruh kekuatan Sin Leong mencekik leher ular. Ular itu lalu membelitkan tubuhnya, membelit-belit pinggang dan leher Sin Leong. Anak ini tentu saja tidak mampu bertahan dan dia terguling, tubuhnya terbelit-belit ular itu dan terasa betapa lehernya tercekik. Karena merasa marah, Sin Leong lalu menggereng, membuka mulut dan menggigit leher ular itu. Di gerogotinya leher ular itu sekuat tenaga, penuh keganasan disertai kemarahan, dan dia segera merasa darah segar yang panas memasuki mulutnya. Akan tetapi dia tidak peduli dan menggigit terus, menggigit terus. Ular itu besar dan kuat sekali. Seorang laki-laki dewasa sekalipun tidak akan mungkin dapat melawan tenaga lilitannya, apalagi Sin Leong. Kalau saja dia tidak berlaku nekat dan menggigit leher ular itu, tentu lehernya sendiri sudah patah dililit oleh ular itu. Karena gigitannya itulah, maka ular itu merasa kesakitan dan meronta, membuat lilitannya tidak teratur, tidak sampai mematahkan tulang leher atau punggung Sin Leong, akan tetapi tentu saja makin menyiksa anak itu. Ketika mendengar suara pekek dasyat yang keluar dari mulut Sin Leong tadi, gak songkam terkejut bukan main, akan tetapi juga merasa gembira. Dalam diri setiap orang manusia memang terdapat semacam nafsu yang buas ini, yaitu rangsangan yang menimbulkan ketegangan yang nikmat bila mana menyaksikan suatu siksaan atau kekejaman berlangsung menimpa diri lain orang atau lain makhluk. Nafsu yang mungkin diwarisi dari binatang inilah yang membuat manusia suka sekali nonton adu tinju, adu jengkerik, adu ayam, dan bunuh-membunuh, baik antar manusia maupun antar makhluk hidup. Nafsu yang dikenal dengan sebutan sadisme ini menguasai orang-orang yang batinya lemah, orang-orang yang menonjolkan ida diri sehingga gak akan merasa senang melihat orang lain atau makhluk lain lebih menderita daripada dirinya sendiri. Nafsu inilah yang menimbulkan segala macam perbuatan keji dan kejam di antara manusia. Gak Song Kam yang mendengar pekek itu mengira bahwa tentu penyiksaan atas diri anak di dalam lubang sumur itu sudah mencapai puncaknya dan kakek ini tak ingin kehilangan kesempatan menyaksikan pemandangan yang dianggapnya sangat menegangkan namun menyenangkan itu. Maka cepat dia lalu membuat api, membakar sebongkok kayu kering sebagai obor, lalu dengan penerangan itu dia membantu sinar bulan menerangi ke dalam lubang sumur untuk menonton. Namun, selagi dia menjenguk ke dalam lubang dan menggunakan tangan kiri menutupi sinar obor yang terlalu menyilaukan pandangannya, tiba-tiba terdengar pekek-pekek seperti tadi, kini banyak dan berulang-ulang. Bekas ketua Jeng Hwe Apang itu terkejut bukan main karena mendengar pekek-pekek itu bukan keluar dari lubang sumur, melainkan dari arah belakangnya. Cepat dia membalikan tubuh memandang sambil mengangkat obornya, dan hampir dia sendiri berteriak saking kagetnya. Tempat itu penuh dengan monyet-monyet besar yang menyeringai marah, memperlihatkan gigi-gigi bertaring dan macu kecil-kecil yang tajam dan liar. Sebetulnya, yang datang berlomcatan dari atas pohon-pohon itu hanya ada belasan ekor monyet besar saja. Akan tetapi karena cuaca remang-remang dan pekek dasyat yang keluar dari kerongkongan rombongan monyet itu saling bersahut, berlomcatan dari segala penjuru, sedangkan hati Gak Song Kam sedang terkejut bukan main, maka dia merasa seolah-olah yang muncul ada ratusan ekor monyet. Dalam keadaan biasa, tentu saja orang yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi ini tidak takut menghadapi rombongan monyet-monyet itu. Akan tetapi pada saat itu, Gak Song Kam adalah seorang pelarian yang baru saja meloloskan diri dari ancaman maut, maka melihat munculnya ratusan ekor monyet besar itu, seketika timbul dugaannya bahwa hal ini tentulah merupakan siasat dari Kim Hang Li Uniyo, wanita iblis itu. Maka, tanpa berpikir dua kali, dia segera membuang obornya dan melarikan diri dari tempat itu dengan cepat sebelum wanita yang ditakutinya itu muncul.